Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mudin Leo Di video kali ini saya akan mereview satu tempat yaitu Tempat bersemayamnya Baginda Raja yaitu Raja kelima Bunai Darussalam Yaitu Sultan Bulga yang letaknya di Kota Batu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Ini saya tepat berada di kawasan makam beliau Dan puji syukur karyat Allah SWT Saya telah diberikan kesempatan bisa melihat secara langsung Dan bisa melihat betapa uniknya, betapa indahnya Tempat bersemayamnya Baginda Raja yaitu Raja ke Bunai Darussalam Yang kelima yaitu Sultan Bulga Apa yang harus kita lihat Kalau teman-teman ingin melihat situasinya Dan kita akan melihat situasinya langsung Mari kita lihat secara langsung Let's go Lokasinya itu Nah itu lokasinya paling bagus itu Lokasinya paling indah, paling bagus Itu berbentuk ubah-ubah Nah itu lokasinya Nah itu betul-betul antik Betul lumayan, betul indah Nah itulah lokasi di tempat pemukiman Tempat bentuknya betul-betul sejuk, betul indah, betul bagus sekali Betul-betul luar biasa Dan mari kita lihat keseruannya lain tempat lagi Oke, saya saat ini Mau berjiarah ke makam Sultan Bulga Dari pusat bandar Pergirahan dalam 10 menit Nah ini adalah Topik live dari Jangan-jangan Sekarang saya Jalan vlog Seperti jantung Sekarang Menuju Asia ini Ini adalah museum Museum jenian di Bajat Di sana ada jambatan Jambatan di buah kemas Pilih kebun Dan di sini Lagi Bentar guys Bidang Sekarang ada di bawah jambatan Setelah jambatan Bapak Mas Sudah di jalan itu Jalan saya Jalan menuju Area Setahpat itu Yaitu Buah Sundi Setahpat ini Yang Hanya kelima Nah ini Nah ini Nah kita Bersana Lihat Jantung Dekati Agak Ajab Nah ini tempatnya Tempat Pembangunan Jantung 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 Dengan puji Puji syukur Rahmat Allah SWT Saya Metilir beri kesempatan Untuk Bisa Berjunjung untuk siarah ke Mawak Mekam Raja hutan bergaya Raja kelima dan saya akan melihat dan review ini ada tulisan namanya ini senjata ada senjata yang menunjukkan bahwa ini adalah Mawak Mekam Sultan ini Raja kelima Raja Gunai yang kelima Tom Sultan Bolkiah ini Raja Gunai ini adalah senjata yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat dimana disemayamkan Baginda Raja Sultan Bolkiah Raja Gunai yang kelima dan mari kita lihat sesuanya saya akan masuk ke dalam Hai let's go Oke ini saya dalam percanganan menuju area makam lokasinya disini lokasinya abang banyak terjang tempatnya memang sungguh luar biasa guys sungguh luar biasa bagus nah ini tempatnya jalannya pun macam ini jalan tempat itu makam Sultan Bolkiah dan ini saya dalam perjalanan menuju ke area dalam guys lokasinya kayak gini ini saat ini kami mau berjerah guys tempatnya sungguh betul-betul masih alami masih betul-betul segar udaranya nah ini lokasinya kayak gini lokasi yang sangat bagus Oke ini sudah hampir mendekati area makam hari kita lihat sesuanya lalu guys ini disini saya mau masuk ke tempat utama itu Gapura namanya Gapura ini disini terdapat itu banyak tulisan tulisan-tulisan agama disemani kita lihat ini dari sini disini ada sejenis granit ya disini dia tertuliskan makam Sultan Bolkiah Sultan Bunai yang kelima disebelah sini ada juga menunjukkan dalam bahasa yaitu bahasa Melayu desa lepas itu ini bahasa Melayu masih 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 Melayu disini juga ada ini dalam bahasa aneh guys ini bahasa Jawi nih Jawi ini yang sini ini ini dalam bahasa Arab dalam di sebelah sini di sebelah sini ada berbentuk tulisan yaitu dalam bahasa Inggris ya di bahasa Inggris ini sama ini disini ini ada lokasi yang betul-betul bagus di mana itu berdapat tulisan yaitu kebawah nah itu betul-betul bagus betul-betul indah ini 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 disini disini ada terdapat yaitu makam Sultan yang kelima bagi para warga bagi para masyarakat atau asing yang ingin bersiarah ke sini bersiarah dengan aturan yang ditentukan di negara ini agar kita tidak menyalahi undang-undang di negara ini kita bersiarah dengan sopan dengan adat yang tutup kita dan nanti saya akan mereview ke tempatnya yang betul-betul disana disana guys kita lihat ini tempatnya makam Sultan Burkiah disana guys itu ada disana tempatnya disana nanti saya akan mereview kesana sebelumnya saya akan anul lagi kesini gitu halo guys ini saya dalam perjalanan menuju ke makam Sultan Burkiah nah disini saya bersiarah nah ini lokasi nya ini lokasi makam raja dunia yang kelima nah ini halo selamat terjumpa saya saat ini tempat berada di kawasan itu makam kebawah duli Sultan Burkiah yaitu Sultan negara Brunei yang kelima disana adalah tempat bersemayamnya yaitu Baginda Raja Sultan yang kelima adalah Sultan Burkiah Sultan Burkiah yang makamnya terletak di Kota Batu dan guys ini adalah lokasi dimana kebawah duli Sultan Burkiah Raja kelima Burnei Salam disemayamkan disana itu lokasinya disana itu guys tempat ini adalah tempat dimana Baginda Raja Sultan Burkiah disemayamkan itu adalah makam beliau yang berbentuk kubah kubah masjid dia dekat disana guys dan mari kita lihat ke soalnya nah itu lokasi dimana makam beliau tempat Raja Gunai ini adalah Baginda Raja Sultan Burkiah disemayamkan nah ini lokasinya disana ini lokasinya disana di sana di area sana guys itulah tempat dimana disemayamkan Baginda Raja Sultan Burkiah Sultan Burkiah dan mari kita lihat ke soalnya saya akan berputar kesana guys itu saya mencari tempat yang paling dekat untuk melihat seterusnya nah ini saya berkeliling melihat situasi dimana tempat 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 ini saya sekarang berputar berputar-putar saya ingin melihat secara langsung lebih segar nah ini disini nah disini di dalam sana guys di dalam sana itu adalah tempat dimana Baginda Raja Sultan Bolkiah Raja kelima di Sumayamkan tempatnya yang paling bagus tempat berbentuk berubah yaitu berubahnya di sana nah ini saya hanya melihat-lihat dari luar sejaganya saya tidak boleh tidak masuk ke sana dan belum melihat ke sana guys itulah lokasinya kita lihat ke sana guys ke dalam sana nah itu dimana Baginda Raja di Sumayam di sana itu adalah makam beliau di sana di sana itu terdapat tengok dia bentuk kubah-kubah di sana itu bentuknya makam beliau itu makam Raja Brunei yang kelima yaitu Sultan Bolkiah disemayangkan di sana itu dia punya kubur dia punya dia punya bentuk yang paling bagus itu ada macam kubahnya itu lah lokasinya bagi para warga bagi para traveling yang ingin melihat-lihat situasi di sini boleh melihat tapi harus mengikuti undang-undang yang di dianjurkan di sini jangan menyalahi undang-undang negara karena nanti akan berbahaya kita harus mengikuti tata cara yang paling bagus nah itulah kasihnya itu kasih yang paling bagus itu akan beliau itu tengok dia bentuk batu-batunya paling bagus nah ini nah ini kan disini oke saat ini saya tepat berada di lokasi makam yaitu makam raja yang kelima Bedausalam yaitu Sultan Bulkiah Sultan ini keturunan dari Sultan Saripali anak dari Sultan Suleiman Raja keempat Bedausalam dan bagi para traveling yang bagi para harga manapun yang ingin terjunjung di arah ke sini harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan di negara ini agar kita tidak menyalahi undang-undang yang berada di negara ini puji syukur khawatir Allah dengan ini saya juga bersyukur dapat bertera pelenggan negara ini dapat berjunjung diarah dan dapat melihat secara langsung tempat bersama Ayaman Baginda yaitu Baginda Raja Sultan Bulkiah yang kelima yaitu Sultan negara yang kelima mari kita lihat ini semua dipagar tidak boleh orang masuk disitu kita lihat disana disana tempat disana disana ada makam makam raja yang bisa disana itu disana tempat semayamnya Raja Dunia yang kelima dunia disana dan bagi para warga yang ingin menikmati dan suasananya boleh datang disini disaat siang hari tapi ini pakarnya dikunci ini ada pakar masuk kesana tapi dikunci tapi mesti mengikuti undang-undang dan aturan di negara ini jangan masuk ke mana-mana ini para warga yang ini halo guys itu ada antena antena disana masuk kasih yang indah bagus kasih yang indah itu tempatnya makan semua kasih lokasinya yang jauh dimana makam raja setengkuti atas sana kasih yang bagus dan bagi para warga yang ingin mendoakan yang yang dikunci yang dikunci yang dikunci yang dikunci hai 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 tanda-tanda besar dua itu adalah tempat gimana teman-teman kalau kita pindahkan hai 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 luar biasa Hai mengenakanannya gimana aku tempatkan aja itu lokasi-lokasi dimana ini adalah Hai empat makam Raja Sultan Bukya saya Hai penciara ke sana Hai nah ini ya Hai jadi sana dari dari kota batu nah tandanya itu dari bandar sana balik ke sini itulah tadi keseruannya dimana di tempat ini adalah tempat kesemayamnya Baginda Raja yaitu Raja kelima Brunei dan salam yang letaknya di kota batu teman-teman Hai arah Baginda disini rohmat dan selamat dan ditempatkan di sisi Allah SWT dan itulah lokasinya kayak kita semua Halo guys inilah tempat dimana yaitu Baginda Raja Sultan yang kelima atau Raja kelima Brunei disemayamkan di sana bagi para warga sebarat traveling yang ingin melihat-lihat situasi dan unikanya disini boleh datang sini dan itulah tadi keseruannya itulah kati tempatannya di bagi para apabila keseruannya tempat-tempatnya ini semua apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman dan ini Putri Liu bisa menyajikan video-video terbaru jangan lupa share ke teman-teman kalian aktifkan lonceng like and comment dan berjumpa lagi di lain waktu agar media bisa aktif di video selanjutnya dan terima kasih menonton Assalamualaikum selanjutnya di sini bahasanya bahasanya nah ini nah ini tempatnya dan bekasnya disini ada witalah yang telah menaikkan selamat menikmati